Hai kawan Merdeka, saya Maria Farida, founder Baby Smile School di Glam Talk Merdeka FM. Setelah kita membahas mengenai karakteristik anak, kali ini kita akan belajar bagaimana memahami gaya belajar anak kita. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana mengenal dan memahami karakteristik anak. Kali ini kita akan mengulas mengenai gaya belajar anak, di mana kita mengetahui gaya belajar ada beberapa macam. Dengan memahami gaya belajar anak, akan menjadi mudah bagi orang tua untuk mengajar anak bekerjasama di dalam proses belajarnya. Apa sih sebenarnya gaya belajar itu? Gaya belajar adalah suatu cara atau suatu teknik di mana seseorang mudah untuk menangkap materi atau komunikasi sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Gaya belajar ada beberapa macam. Ada gaya belajar visual atau penglihatan, di mana yang menjadi modal utama adalah mata. Ada gaya belajar auditory atau pendengaran, yang menjadi modal utama adalah telinga. Dan ada gaya belajar kinestetik atau gerakan. Yang menjadi modal utama adalah tangan atau gerakan. Gaya belajar yang saya sebutkan tadi merupakan gaya belajar utama buat anak-anak kita. Ada yang dominan dan ada yang dimaksud dengan gaya belajar penyerta. Apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar dominan? Gaya belajar dominan adalah gaya belajar yang menjadi titik fokus atau bersifat bawaan. Dan ada gaya belajar penyerta, yaitu gaya belajar yang bersifat bebas dan terlepas menjadi satu pendamping daripada gaya belajar dominan. Sehingga gaya belajar seseorang dapat menjadi kombinasi, bukan hanya satu, bisa dua atau bahkan ketiganya. Gaya belajar tersebut dapat menjadi optimal apabila yang bersangkutan memahaminya dan orang tua juga dapat mengarahkan sesuai dengan gaya belajar anak-anaknya. Sebagai contoh, anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik, mereka cenderung bergerak dan mereka cenderung aktif. Sementara orang tua tidak memahami dan mengharapkan mereka duduk dengan manis, seperti harapan orang tua. Hal tersebut menyebabkan anak menjadi stres, uring-uringan, sehingga mereka tidak bisa belajar dengan baik. Demikian pula, anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual, yang seharusnya mereka membaca dalam hati, mereka membutuhkan tempat yang tenang, tetapi karena pengalaman dari orang tua yang terbiasa belajar dengan membaca atau mengeluarkan suara, sehingga menuntut anak juga mengeluarkan suara. Hal tersebut menjadi gangguan atau menjadi hambatan buat anak untuk bisa mengoptimalkan proses belajarnya. Dan hal tersebut tentunya membuat anak menjadi terpekan atau stres. Di sinilah pentingnya orang tua memahami gaya belajar anak masing-masing, beserta dengan kombinasinya. Dengan demikian diharapkan terjadinya proses belajar yang menarik, dan anak dapat menangkap materi yang diberikan dengan mudah. Tiap gaya belajar mempunyai jiri-jiri tertentu. Untuk gaya belajar visual, yang lebih menekankan kepada modalitas penglihatan, mempunyai jiri-jiri, belajar di tempat yang tenang, belajar menggunakan dengan tanda, dan biasanya anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual, mereka cenderung melamun, terlihat berfantasi. Dan mereka sangat suka belajar dengan menggunakan gambar-gambar. Mereka suka mencoret-coret, mewarnai, atau bahkan mereka suka sekali belajar di alam terbuka. Anak-anak dengan gaya belajar visual, mereka juga sangat memahami keadaan dan situasi yang membuat mereka merasa nyaman. Anak-anak dengan gaya belajar visual juga membutuhkan pemahaman dari orang tua bahwa mereka memerlukan waktu untuk dapat memahami dirinya sendiri. Agar anak dengan gaya belajar visual dapat lebih efektif, yang perlu diperhatikan orang tua, berikan tempat dengan penerangan dan rasa nyaman. Karena anak-anak dengan belajar visual, mereka membutuhkan tempat yang tenang. Jangan memarahi anak apabila tampak melamun. Kombinasikan belajar mereka dengan menggunakan media YouTube, TV, atau mungkin HP. Tentunya dengan pengawasan. Dan ajak mereka untuk banyak membaca. Karena anak-anak dengan gaya belajar visual, cenderung suka membaca. Dan berikan reward kepada mereka berupa hal-hal hadiah kecil yang bisa menjadi pemotivasi mereka. Yang berikutnya adalah gaya belajar auditori. Anak-anak dengan gaya belajar auditori tentunya mempunyai ciri-ciri tersendiri. Yang pertama adalah mereka suka bertanya-jawab. Dan modalitas utama anak-anak dengan belajar auditori, mereka menggunakan media telinga untuk mendengarkan. Selain itu, mereka juga suka apabila dibacakan. Dan mereka dapat lebih menangkap materi apabila belajar di tempat yang tenang. Atau belajar sambil mendengarkan musik. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mengoptimalkan dan mengeksesikan gaya belajar auditori? Tentunya orang tua bisa sering mendongeng terhadap anak. Orang tua sering berkomunikasi terhadap anak. Kemudian orang tua mengajak mereka untuk bertanya-jawab agar kemampuan penalaran dan kemampuan kognitif mereka dapat berkembang dengan baik. Sebagai reward, agar anak-anak dengan gaya belajar auditori bisa lebih efektif, berikanlah kepada mereka cerita-cerita, dongeng, atau sesuatu yang bersifat membaca. Atau sesuatu yang membuat mereka bisa mengekspresikan keinginannya dengan cara bercerita. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Anak-anak dengan gaya belajar kinestetik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka belajar dengan cara bergerak sehingga senderung menjadi aktif. Yang kedua, karena mereka aktif sehingga konsentrasinya menjadi jangka pendek. Dan seringkali hal tersebut membuat orang tua menjadi gergetan karena dianggapnya anak tidak bisa fokus. Padahal mereka memerlukan waktu untuk bisa mengarahkan dirinya terhadap materi yang diajarkan. Anak-anak dengan gaya belajar kinestetik Semakin bergerak, semakin dia bergoyang maka hal tersebut membuat materi semakin mudah diserap. Ciri berikutnya, biasanya anak-anak dengan gaya belajar kinestetik mereka cenderung menggoyangkan tubuhnya kemudian membawa mainan, menggoyangkan kakinya. Hal tersebut menjadi ciri khas. Bagaimana sih cara orang tua untuk mengefektifkan anak dengan gaya belajar kinestetik? Yang pertama, tentunya memahami anak. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bergerak dan memberikan kepada mereka ruang dan waktu karena anak-anak yang bergaya belajar kinestetik tidak bisa belajar dalam waktu ramah. Berikan kesempatan kepada mereka untuk jedah. Jadi, mereka belajar tidak bisa urut. Mereka boleh belajar dari bawah, tengah, atau atas terlebih dahulu. Dan setelah mereka merasa bosan, berikan kesempatan kepada mereka untuk bergerak. Dengan demikian, maka anak dengan gaya belajar kinestetik akan termotivasi apabila diberi kesempatan untuk mengekspresikan gerakannya. Anak-anak kita, mereka belajar biasanya bukan hanya dari gaya belajar yang dominan atau satu gaya belajar. Tetapi, seringkali mereka belajar dengan gaya belajar kombinasi. Ada anak yang menggunakan gaya belajar dengan teknik kinestetik auditory. Di sini, biasanya tampak anak belajar sudah bergerak sambil mendengarkan musik. Atau, dia bergerak sambil bersuara. Ada yang kombinasi kinestetik visual. Di mana, tampak anak membaca di dalam hati, berdiam, tetapi tubuhnya banyak melakukan gerakan. Ada juga kombinasi dari ketiga gaya belajar, visual, kinestetik, dan auditory. Jadi, anak akan menyesuaikan sendiri mana yang menjadi gaya belajarnya yang nyaman buat dia. Seiring dengan perkembangan usia dan pengalaman belajarnya, maka anak akan merasa mana yang menjadi gaya belajarnya yang paling menyenangkan dan yang paling mudah menangkap materi atau informasi. Sehingga, orang tua tidak perlu khawatir. Arahkan gaya belajar mereka sejak dini, pahami gaya belajar mereka, maka telah anak dapat memahami gaya belajarnya sendiri dan hal tersebut menjadi modal utama mereka di dalam menyerap informasi. Kawan mereka, untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut, bisa hubungi saya, Maria Farida, Founder Babies Mad School di Manjar Ketua D4, nomor 2 atau di nomor WA 08-500-6969. Dan jangan lupa saksikan di channel YouTube Merdeka FM serta Instagram di atmerdeka.fm. Sampai jumpa! 106,7 My Denka FM Musik terbaik 90-an hingga kini